Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sedulur-sedulur Citra Green TV semuanya dimanapun Anda berada Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang Bagaimana mempersiapkan uji komprehensif atau ujian komprehensif Bagi sedulur semua yang sedang mengikuti pendidikan profesi guru maupun PPG Nah tentunya sebelum saya sampaikan tentang hal itu Terlebih dahulu mari kita berdoa terlebih dahulu Semoga Tuhan yang mengkuasa Allah SWT senantiasa meridui kita semuanya Sebagai mana kita tahu bahwa uji komprehensif ini dilakukan oleh Mahasiswa pendidikan profesi guru dalam rangka untuk mempersiapkan sebelum PPL dilakukan Nah hal-hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi ujian komprehensif ini Di antaranya yang pertama adalah kita senantiasa harus berdoa Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT agar kita dimudahkan Diberihkan kelancaran dalam mempersiapkan dan sekaligus melaksanakan ujian yang akan kita hadapi Kemudian hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah siapkan fisik dan mental kita Bahayaan sehatan kita adalah bagian yang terpenting yang harus kita jaga Sehingga ketika pelaksanaan ujian jangan sampai kita dalam posisi dalam keadaan drop ya Kemudian yang ketiga bahwa RPL atau RPP yang akan kita gunakan untuk uji komprehensif Dan juga materi ajar ini diusahakan dicetak ya teman-teman Jadi agar kita itu bisa ya sedikit-sedikit untuk bisa membaca Nah apalagi kalau di uji komprehensif tahun 2021 ini kan dalam kondisi daring Jadi kita bisa ya sedikit membaca atau bahkan mungkin banyak membaca dari materi-materi yang sudah kita cetak gitu Nah untuk RPP maupun RPL Ini RPL itu untuk teman-teman yang pendidikan profesi guru BK ya teman-teman Kalau yang untuk guru-guru yang lain kan RPP Nah ini pada ujian komprehensif itu kan kita harus menyiapkan dua RPP Kalau di pendidikan profesi guru yang BK Dua RPP ini satu layanan konseling kelompok dan yang satunya adalah layanan bimbingan klasikal Namun kalau bagi teman-teman guru yang lain guru MAPL, guru SD, PGSD, PGTK Ini tentunya adalah RPP dua set ya Terdiri dari RPL, materi ajar dan LKPD Kemudian yang keempat adalah pastikan bahwa internet yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan uji komprehensif itu Dalam kondisi stabil ya guys Jadi jangan sampai internet yang kita gunakan itu kondisinya tidak stabil Karena ini akan membuat diri kita itu nanti menjadi down ketika kita menghadapi ujian Jadi kondisi internet ini sangat berpengaruh juga terhadap kondisi fisik kita nantinya Sehingga kita harus bisa memastikan kepada penyedia layanan Kalau yang menggunakan jaringan Wifi Kita bisa menghubungi previder untuk menjaga jaringan agar tetap stabil Pada saat ujian komprehensif ini dilaksanakan Kemudian yang kelima adalah tidak ada salahnya Kalau kita itu menyediakan genset ya guys atau UPS untuk berjaga-jaga Kalau ternyata pada saat pelaksanaan uji komprehensif yang kita lakukan itu Tiba-tiba lampunya mati Nah tentunya hal ini juga akan berpengaruh juga kan untuk mental kita Kalau kita sedang usian, tiba-tiba lampunya mati Nah ini genset ini bisa kita gunakan untuk mengatasi adanya mati lampu atau matlis Nah oke teman-teman Itu terkait dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum uji komprehensif Kemudian untuk uji komprehensif itu sendiri Pada tahun 2021 ini bagi semuanya saja Bapak Ibu Guru yang mengikuti uji komprehensif tahun 2021 Baik angkatan 1, angkatan 2 maupun angkatan 3 Bahwa uji komprehensif dilaksanakan dalam durasi waktu 50 menit ya guys Yang 20 menit itu nanti akan digunakan untuk tanya jawab Sedangkan yang 30 menit digunakan untuk kita mempraktekan RPP maupun RPL yang kita pilih sebagai bahan ujian Jadi nanti kita dipersilakan untuk melakukan seolah-olah itu kita praktek mengajar Namun tanpa menggunakan audien ataupun tanpa ada siswanya Nah bagi Guru BK tentunya RPL yang anjir dengan siapkan ini adalah RPL pilihan Karena kita akan disuruh membuat RPP atau RPL ini ada 3 set Jadi satu set itulah yang menurut kita itu adalah RPL yang terbaik Yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk maju ke dalam ujian komprehensif ini Baik di dalamnya adalah diantaranya kan harus ada hotnya harus ada materi IT-nya Jadi nanti di dalamnya akan saya sampaikan ya guys tentang kisi-kisi uji komprehensif Jangan panik ya Oke kita lanjut ke berikutnya Bahwa penguji komprehensif ini adalah ada 2 orang Yang pertama biasanya adalah dosen pemimpin ya Dosen pemimpin pada saat kita pembuatan materi bahan ajar Atau bahan ujian seperti RPP, RPL Ataupun bahan ajar dan LKPD-nya Jadi ini yang dosen pertama adalah dosen pengampu kita Kemudian dosen yang kedua adalah dosen silang dari pengampu kelompok lain Kemudian bahan ujian yang disiapkan oleh mahasiswa adalah perangkat pembelajaran untuk persiapan PPL Nah sekarang untuk kisi-kisinya Kisi-kisi uji komprehensif PPG 2021 Indikator uji komprehensif yang pertama Mampu menyampaikan ide gagasan jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan tulis dengan jelas tegas dan meyakinkan Rambu-rambunya untuk penguji bahwa penguji mengamati perilaku mahasiswa saat menjawab pertanyaan Jadi perilaku kita saat menjawab pertanyaan ini nanti akan diuji ya guys oleh penguji atau dosen Nah sehingga perilaku kita itu harus menjerminkan perilaku yang baik Kalau kita sedikit membaca bahan materi yang sudah kita cetak Tentunya jangan sampai terlihat bahwa kita itu membaca dengan detail ya Jadi diusahakan ini untuk materi ajarannya sebenarnya harusnya kita hafalkan atau kita kuasai Nah perilaku disini tentunya ada perilaku kesopanan juga Bagaimana kita berpilaku sopan di hadapan dosen baik penguji Meskipun sebenarnya kita tidak berhadapan Tetapi karena kita daring Jadi kan seolah-olah kita tetap berhadapan dengan penguji guys Jadi kesopanan santunan kita kemudian pakaian kita ini kita perhatikan Nah untuk bobot dari kisih-kisih ini adalah 10% tentang perilaku diri kita Kemudian yang kedua indikator kedua adalah mampu menjelaskan indikator Di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi Kemudian hal yang akan dilakukan oleh dosen adalah Bapak penguji memberi pertanyaan atau mengklarifikasi indikator yang ditulis oleh mahasiswa di RPP atau RPL Dikaitkan dengan upaya mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau HOTS Jadi di dalam RPP kita itu kan kemarin sudah disusun bagaimana Siswa itu diajak berpikir untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS Nah nanti penguji akan menanyakan Mengklarifikasi indikator yang sudah Masuk ke tataran berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu yang mana Nah nanti kita disuruh untuk menunjukkan Kemudian ini bobotnya adalah 10% Kemudian yang lanjut yang ketiga adalah Mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advent material secara bermakna Kemudian mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar Hal yang akan dilakukan oleh dosen penguji adalah bahwa penguji akan menggali penguasaan materi mahasiswa Termasuk advent material atau memberikan soal pengembangan Jadi nanti advent material yang ada dalam RPP kita akan diuji akan ditanya oleh dosen Oleh dosen penguji Bobotnya ini adalah 20% Jadi jangan main-main karena ini bobotnya cukup tinggi Oke ya guys kita lanjut ke capaian pembelajaran keempat Di sini yang pertama ada dua ya untuk capaian pembelajaran empat Yang pertama mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran Kemudian yang kedua mampu menjelaskan RPP atau RPL berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar Pedagogik dan Teknologi atau TPACK Kemudian yang dilakukan oleh penguji Bahwa penguji akan menggali landasan penyusunan Kemudian langkah-langkah pembelajaran di RPP maupun RPL Dan bobotnya ini adalah 20% Kemudian capaian pembelajaran yang kelima Bahwa mahasiswa mampu menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif Inovatif dan komunikatif Dari salah satu RPP dengan memanfaatkan teknologi Yang akan dilakukan oleh penguji Bahwa penguji akan meminta mahasiswa mempraktekan cuplikan pembelajaran Yang menurut mahasiswa paling menarik Kreatif dan inovatif Dengan memanfaatkan teknologi digital Ini sebesar 10 menit atau sebanyak 10 menit waktunya Nilainya adalah 20% Kemudian capaian pembelajaran 6 Mahasiswa mampu menjelaskan rancangan instrumen penilaian di RPP Mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan Yang akan dilakukan oleh penguji Bahwa penguji akan mengajukan pertanyaan yang berfokus pada Pendalaman instrumen di RPP yang dibuat oleh mahasiswa Ini misalkan di tujuan pembelajaran Kita menyampaikan tujuan pembelajaran A Nah disini akan ditanyakan Dimana tujuan itu dimunculkan di dalam LKPD Bebotnya yang ini adalah 10% Kemudian capaian pembelajaran 7 Ada 2 penilaian Ada 2 KD Yang pertama adalah memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran Dan yang kedua mampu memanfaatkan hasil penelitian Atau informasi baru dalam menyusun RPP maupun RPL Hal yang akan dilakukan oleh penguji adalah Bahwa penguji akan mengajukan pertanyaan Yang berfokus pada pendalaman Ada atau tidaknya rencana refleksi Dan proses penyusunan RPP dikaitkan dengan penelitian atau informasi baru Dan bobotnya ini adalah 10% Demikian ya guys hal-hal yang perlu kita lakukan Atau kisi-kisi uji komprehensi pendidikan profesi guru tahun 2021 Semoga bermanfaat Mohon maaf sekali kurangnya Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, komen, and share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share Jangan lupa like, subscribe, dan share